oh my god so big assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys ketemu lagi jadi balik lagi di video bareng arinis nah kali ini itu kita bakal unboxing salah satu bisa dibilang ini satu ekosistem ya dengan barang yang sebelumnya kita pernah unboxing juga beberapa hari lalu yang viewsnya lumayan dan gue fun banget kali itu ya tentang si iphone XR dan kali ini juga bisa dibilang ini masih keluarga Apple dan resmi juga baru-baru ini di iBox sih guys tapi memang kemarin tuh ceritanya ini gue cerita sedikit gak apa-apa ya jadi itu gue untuk kali pertama gue mendatangi iBox ya seperti gak nyebrang doang sih cuman kayak gue tuh emang lagi menjaga diri banget kan buat gak keluar kalau misalkan gak penting banget jadi konten gue adalah pengen bikin konten kesana sekaligus ya saat pembelian ya cuman sampai sana itu di display itu kan gue tanya kan mas ini harganya berapa yang harga ini itu harganya 6,5 juta mbak loh kok ini di displaynya ya di bagian biasa kan kalau misalkan layar itu kan ada tulisan harganya gitu ya loh ini bukannya di online 6,299 ya mas ada cash pack loh loh pas gue cek di smartphone sebelumnya apa di hatku sebelumnya dan kata dia itu memang untuk pembelian online mbak oh gitu kalau pembelian offline harganya punya berapa harganya jadi segini oh oke jadi angkanya itu beda dengan yang di online nya lumayan gapnya itu bisa nyampe 500 ribu gitu jadi gue gak tau memang apa kebijakan dari toko yang di daerah gue itu seperti itu apa emang semua toko storenya kayak gitu jadi buat temen-temen yang pernah beli online ataupun beli langsung ke storenya langsung coba deh tulis di kolom komentar share cerita kalian tuh kayak gimana ada perbedaan harga gak sih antara yang di online nya dengan yang di ibox storenya gitu atau sama aja ini gue gak tau sebenern-benern kayak kali pertanyaannya jadi mohon maaf banget ya kalau misalkan ada informasi yang memang berbeda dengan yang tadi saya bilangin oke jadi kali ini akhirnya ya gue balik lagi guys belinya ya balik lagi ke online ke online seperti biasa manfaatin cashback dan juga harganya emang kalau online itu kan lebih miring harganya tuh sekitar 6 jutaan gitu tapi kalau yang di ibox kan 6,2 ya ibox resuminya jadi ya mari kita langsung unboxing untuk si inilah pokoknya apa ya yuk apa coba tebak ini by the way kator baru namanya si Pinky semoga dia tidak potel ya guys untuk memotong paket ini haaah ini kan sobek 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 ini apa sama aja ya jadi ini ekuitansinya guys ternyata tembus sampe bawah wah tembus sampe sini juga ternyata semoga gak lecet hehehe jadi barang sendiri adalah ipad 8 iya ini adalah ipad 8 guys jadi kalau misalkan kita beli di online itu harganya 6 juta gitu ya keliatan gak sih guys yaudah pokoknya 6 juta tapi dapetin cashback itu ya jadi akhirnya mohon maaf banget saya jadi gak beli di ibox tapi nih alhamdulillah garansinya sudah ibox ya guys jadi disini ya pastinya versi resminya ya guys kenapa gue beli yang versi resmi? karena ya bedanya juga gak jauh ya yang versi non resmi ya karena singapur punya kan sekitar 5,5an ini kan harganya 6 jutaan jadi sobeknya nambah 500 ribu tapi ini barangnya resmi ya mantap tuh ini resmi ya guys gue kemarin ada yang komen gitu yang ngeten ar mbak itu bukan versi ibox setau gue tuh versi ibox sih hehehe jadi agak yaa huru hara deh pokoknya kemarin jadi langsung aja kita unboxing untuk si ipad 8 ini ini kali perdana nih guys gue pakai tablet dari apple biasanya android jadi ini dia ipad 8 oke jadi tampak ternas ya yang gue pegang ini itu warnanya tuh lebih ke gold gitu ya guys jadi bukan yang warna apa teh grey ya abu-abu jadi yang punya ini dengan varian internet memory sebesar 32GB tapi kalo misalkan temen-temen dirasa nih 32 kurang masih bisa ambil diatasnya yaitu 128GB jadi gak ada varian 64-nya oke ini ipad 8 bener sih kerasnya 8 ya pokoknya itu jadi mari kita unboxing aja guys langsung barangnya so ini dia eh tapi lupa gue temen-temen jangan lupa like videonya subscribe channelnya dan juga nyalain tombol lonceng untuk video ke depan ke depannya ya jadi dia ketika temen-temen beli si ipad 8 ini pertama kali bakal dapetin ipad yang langsung guys yang wulala jadi ini warnanya putih gitu nanti kita lihat bagian belakangnya kita taruh dulu biar lebih penasaran lalu disini seperti biasa ada kayak surat cinta dari apple isinya apa aja mbak mari kita lihat disini ada oke ada ya buku penulis singkatnya tuh terus disini ada juga indonesia lalu disini ada beberapa juga sama ya keselamatan gitu lalu disini dan yang terakhir mana tuh mana guys oh iya ini ini suka menipu ya jadi kayak ala-ala apa tebel gitu padahal sejatinya doi tipis banget susah banget maul ini ini dia ada si stiker apple nya dengan dua dua apple next kita dapetin juga disini ada lightning cable dan juga disini tombol satunya tombol satunya port satunya adalah usb type c oke dan next kita dapetin ke port charger yang bentukannya seperti ini guys jadi ini sudah colokan indonesia ini bukan yang colokan 3 gitu colokan 3 ya ini pokoknya gitu lah terus outputnya dimana lihatnya ya pokoknya tadi gue sempet baca dia tuh 20 watt gitu guys untuk output maksimumnya bener atau bener dan dan udah eh udah ini udah beneran udah beneran oh iya udah guys oke ketauan banget deh kali pertama unboxing apa namanya tablet dari apple jadi penasaran kayak gimana si tabletnya kita rapin dulu dan jangan kemana-mana oke guys jadi balik lagi di video unboxingnya bagi temen-temen yang mau lihat unboxing aja yang selesai tadi dan sekarang tuh lebih kesan pertama pada saat pegang si ipad ini jadi ini dia ipad ya guys wuuu warnanya ini warna gold apa oranye sih coba deh coba gue sebentar oke jadi sebenernya dia tuh kayak ya itu berapa ya berubah-ubah warnanya tergantung kita lihat dari sudut pandang mana hmm waaaw hmm 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 wanginya baru hmm baru guys ini harusnya udah anti corona kan ya anti corona jadi ini dia guys warnya wuh wuh jadi tadi tuh gue pikir warnanya bakal soft seperti yang ada di gambar sini guys, tapi ternyata ini kalau misalkan kita lihat itu kadang dia berubah warna gitu, tergantung kita ngerti dari sudut perang mana, jadi lebih ke soft, kadang ke gonjreng gitu ya tapi ini fresh banget sih, jadi gak melulu tentang warna apa teh, grey gitu ya ataupun silver gitu ya, manis gak sih guys? ada logo Apple-nya disini belakangnya, disini bahannya tuh metal guys jadi kayak dingin-dingin gitu disini ada juga tombol control volume disini ada kamera yang single nih guys ataupun jomblo yang sebesar 8MP dan di bawah sini ada speaker dan juga port lightning cable-nya, oke ini ada buat 3 magnetnya gitu ya ini ada port check audio juga guys, bagian atasnya mantap, iya sebenarnya keberadaan port check audio ini ya jadi beberapa orang kayak masih aja ya pakai port check audio kadang ternyata penting juga sebenarnya, oke guys, jadi ini ini tampil tangan daripada iPad 8MP jadi bilang ini itu lebar layarnya kan tadi 10 inch ya cuman kalau misalkan kita tempatin bezel kanan, kiri, atas bawahnya apalagi itu terasanya cukup tebal ya guys tapi memang sejatinya kalau kita kan kadang megang tab itu kan seperti ini ya jadi harusnya lebih aman ya gak kena langsung layar tapi ditipisin dikit bisa kali ya terus disini doi tuh pasti pakai fingerprint disini jadi kalau misalkan coba kita pencet gini dan apakah dia sesuatu sendiri terbilang cepat dan terbilangnya oke, cepet secepat kilat guys ini masih pakai yang ini ya tombol home kayak gini jadi mirip-mirip dengan iPhone SE 2 yang kemarin kita jual iya, jual terus ini gue agak salah fokus guys ternyata kecerahannya tuh enak banget ya emang kalau misalkan Apple punya sih kayak layar tuh bener-bener kayak uuhh pokoknya udah mantep gitu ya jadi disini layarnya kan tadi IPS lebaran 10 inch 10,2 inch seperti tepatnya dan disini kalau gue perhatiin tadi pas gue coba-coba rasanya tuh kayak apa ya kayak agak jeglok kayak gimana ya jadi ya bisa dibilang feel-nya tuh beda banget ya sama Android tab yang sebelumnya pernah gue pegang gitu banyak yang disamain iya gak disamain ini bener-bener kayak cuman kesapa-apa gitu loh guys oke jadi sekarang kita cek ya untuk detailnya disini itu pakai software versionnya versi 14.0 dan juga disini tuh pakai Bionic A12 jadi sudah mirip dengan iPhone XR yang sebelumnya pernah kita unboxing itu ramai loh ternyata loh terima kasih loh teman-teman jadi disini juga yang jelas kapasitasnya dalam nomornya 32 ya yang sisanya tinggal 19,2 GB dan ini tuh kapasitas RAM sendiri adalah 3 GB dan sekarang kita cek dulu untuk bagian kameranya ini kameranya cukup simple aja jadi kamera belakangnya tadi 8MP kamera depannya hanya sekitar 1,1 jadi disini kita lihat ya mode-modenya dulu ada apa aja adanya mode slow mode timelapse slow motion video videonya sendiri itu mau perekam video hingga gimana ya yaudahlah langsung aja foto ada juga disini kotak foto gitu dan juga panorama sedangkan untuk kamera depan perlu difoto cobain yaudah coba aja lah ya 1,2 agaknya 1,2,3 cup sip terus balik ke kamera depannya kamera depannya ini sangat disayangkan katanya bagi teman-teman yang lain katanya ya sempet lihat reviewnya juga jadi katanya kan sangat bagian besar aja jadi kebutuhannya pasti ini ya paling nggak kalau misalkan kalian butuh kayak buat meeting online atau untuk video call-an gitu ya ini bisa sih nggak perlu beauty kan Bo iya oke guys itu dia untuk unboxing dan juga kesempatan gue sama iPad 8 ini jadi ini bisa dibilang kayak loncatannya ya batu loncatan bagi gue yang atau teman-teman yang baru mau mencoba ekosistem dari Apple gitu ya berupa tablet ini harusnya sudah enak banget dipakainya harganya pun terjangkau 6 jutaan ukuran tablet Apple dan juga powerful ya menggunakan Bionic A12 yang sama dengan 10R 10S jadi ya harusnya ini oke banget untuk produktivitas kita iya kita yang di belakang layar juga karena kan ini sejatinya untuk udah pakai nantinya nih ya kebutuhannya kayak untuk editing foto juga nih guys jadi biar lebih leluasa aja dan juga warnanya kan lebih akurat gitu ya ya udah skandar gue terima kasih jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan tetap ketemu lagi di video selanjutnya skandar gue lagi dan selamat yang bilang see you bye bye manis yuk